Pemirsa Kelompok Tani Rimbo Tengah, Desa Muaropagi, Kejabatan Lembah Masurai, kembangkan jahe merah. Hal ini berkat tangan dingin anggota DPRD Merangin, Saprion, yang memperjuangkan bantuan bibit jahe merah untuk para petani. Komoditi jahe merah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, selama ini kurang dikembangkan di Kabupaten Merangin, apalagi di wilayah Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, yang mempunyai tanah cukup subur. Namun berkat ide dan perjuangan Saprion, anggota DPRD Merangin, yang juga Sekretaris HKTI Merangin, menjadikan Kelompok Tani Rimbo Tengah sebagai pilot proyek untuk perkembangan jahe merah di kawasan tersebut, dengan jumlah awal bibit sebanyak 500 kg. Dalam mengembangkan jahe merah di Kecamatan Masurai Tengah, Saprion juga meminta langsung bimbingan PPL Pertanian Lembah Masurai untuk membimbing langsung, mulai dari proses menanam hingga pengolahan pasca panen. Menurut PPL Pertanian Lembah Masurai, untuk jahe merah siap jual bisa dilakukan panen sekitar umur 7-8 bulan, sedangkan untuk dijadikan bibit kembali harus berumur 12-14 bulan. Sedangkan hasil panen rata-rata 1 kg bibit bisa sampai 10 kg hasil panen. Kalau kami di penyuluh pertanian itu sampai pasca panen. Bukan saja di penanaman, penyiangan, pemeliharaan, tapi sampai di pasca panennya juga. Kalau nanti memang memungkinkan, kita juga akan cari mitra untuk penjualannya nanti. Saprion, anggota DPRD Merangin mengatakan, dengan adanya perkembangan jahe merah dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Untuk pemasaran yang selama ini menjadi gendala, dirinya sebagai kader partai Gerindra sekaligus sekretaris HKTI Merangin melalui jaringan partai dan HKTI se-Indonesia membantu petani dalam memasarkan produknya. Bahu-membahu mengembangkan usaha ini. Sehingga ke depannya bisa membantu ekonomi rumah tangga mereka. Dalam hal pemasaran hasil pertaniannya mereka nanti, ini kita akan menggandeng HKTI di seluruh Indonesia. Selain itu, petani setempat juga meminta kepada pemerintah Provinsi Jambi agar dapat memperbaiki jalan poros Masurai Cangkatimur yang kondisinya rusak berat. Karena sepanjang jalan ini, selain ada pemukiman, juga merupakan wilayah perkebunan warga dan akses jalan mengangkut hasil perkebunan dan pertanian. Harapan kami kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib kami sebagai tokoh masyarakat sangat perlu jalan ini di aspal, katakan ini kan, di rehat kembali dan bisa lancar hubungan berdampak. Riko Saputra, Cek TV, Melaporkan